Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bad Channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya kemunculan vario 160 baru-baru ini cukup menyita perhatian pecinta otomotif tanah air brosis dan tentunya pasti menarik perhatian dari pabrikan Yamaha juga dan oleh sebab itu brosis dapat dipastikan pabrikan garputala enggak akan tinggal diam dengan kehadiran sosok vario 160 di Indonesia dikarenakan selain Yamaha Aerox pabrikan Yamaha juga memiliki skutik anyar lainnya yang siap hadang vario 160 brosis salah satunya adalah Yamaha Force 2.0 yang telah hadir di pasaran selain memiliki kubikasi mesin yang cukup mumpuni Yamaha Force 2.0 ini juga memiliki desain yang keren brosis mulai dari desain fairing depan yang cukup sporty serta penggunaan dual headlamp yang memiliki tatapan yang cukup tajam serta terdapat DRL pada bagian tengahnya terlebih lagi pada bagian panel instrumen dan menggunakan panel full digital dengan diameter yang cukup lebar dan stang model naked yang memberikan kesan garang pada skutik Yamaha satu ini lalu pada bagian dashboard depannya brosis terdapat lubang tangki di depan yang dinanti-nanti pecinta otomotif tanah air brosis serta enggak ketinggalan slot USB charging dan space penyimpanan pada bagian kanan nah selain itu brosis pada bagian dek bawah pada skutik ini juga rata lubrosis yang artinya skutik ini juga fungsional layaknya vario 160 brosis beralih pada bagian suspensi depan pada skutik ini menggunakan teleskopik dengan kaki-kaki gambot dengan velg 13 inci dan ban 120 per 70 serta sistem pengereman cakram lalu pada bagian belakang menggunakan suspensi ganda yang enggak ada pada vario 160 brosis selain itu kaki-kaki belakangnya juga lebih gambot dengan velg 13 inci dan ban 130 per 70 serta pengereman belakang cakram yang membuat sektor suspensi dan kaki-kaki pada skutik yamaha ini lebih unggul daripada vario 160 brosis meski yamaha force ini memiliki mesin 155 cc tapi torsi yang dimiliki oleh yamaha force ini lebih besar dari vario 160 brosis dengan tenaga maksimum 11,3 kw atau setara dengan 15,3 tk pada 8000 rpm dan torsi maksimum 13,9 nm pada 6500 rpm nah gimana brosis mesin pada yamaha force ini setara dengan mesin 160 cc vario 160 kan bahkan torsi pada force ini lebih besar lho brosis terlebih lagi pada bagian desain keseluruhan serta fitur pada yamaha force ini enggak kalah dengan vario 160 brosis tapi sayangnya untuk harganya sendiri belum diketahui brosis jika yamaha nantinya menghadirkan versi ini di Indonesia dan sekian info otomotif kali ini serta jangan lupa untuk subscribe channel ini ya